Fakta-fakta kemunculan Melmelmel mengaku sebagai saksi mata membongkar kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Diakui Melmelmel sebelum pembunuhan, ia mengaku sebagai sosok terakhir yang bertemu Vina dan Eki bersama Linda. Ia ceritakan sebelum malam pembunuhan ditelepon oleh Eki untuk diajak keluar, saat itu Eki mengaku ada masalah dengan pergi. Seusai bertemu, mereka lantas berpisah karena Melmelmel membeli minum bersama Linda sedangkan Vina dan Eki melanjutkan perjalanan ke rumah. Seusai mengantarkan pulang Linda, Melmelmelmel lantas berniat mencari keberadaan Eki. Namun ia justru melihat Vina dan Eki dianiaya secara brutal. Pada momen itu Melmelmelmel mengaku tak berani membantu Vina dan Eki. Ia bahkan melihat sosok Saka Tatal dan Ucok yang kini jadi terpidana. Padahal sebelumnya, Saka Tatal mengaku sebagai korban salah tangkap dan mengaku tak kenal sosok Vina dan Eki. Selamat menikmati. Pernyataan Melmelmel soal malam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon sebagian dinilai janggal, namun pengakuan Melmelmel menguatkan pernyataan saksi AEP di malam kejadian. Sejak awal muncul, Melmelmel mengaku dirinya adalah orang terakhir yang bersama Vina, Eki dan Linda, namun pihak Linda mengkonfirmasi jika dirinya di rumah. Melmelmel di dekat lokasi kejadian mengaku melihat ada warung, bahkan sempat mengajak pemilik warung menghampiri para pelaku. Kesaksian Melmelmel ini sama dengan AEP, yang mengaku membeli rokok di sebuah warung dekat TKP, ia pun katakan kalau ada warung kecil yang buka pada malam kejadian. Sementara itu, warga sekitar, Ferry menegaskan kalau di dekat TKP tidak ada warung yang buka hingga malam hari. Pada kesaksiannya itu, Melmelmel mengaku menyaksikan Vina dan Eki disiksa selama satu jam namun tak melaporkan ke warga. Melmelmel membuat kesaksian kalau pelaku yang menyiksa Vina dan Eki jumlahnya lebih dari 10 orang. Namun Polda Jabar katakan jika pelakunya 9 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang melihat kejadian pada 2016 yang lalu itu adalah Liga Akbar. Bahkan pernyataan Liga Akbar telah tertuang dalam isi putusan pengadilan saat menjadi saksi. Tony mengatakan Liga Akbar merupakan teman Eki yang berkenan memberikan kesaksian di pengadilan. Menurut pengakuan Liga Akbar, ia melihat Eki dan Vina dilempari batu oleh sekelompok orang bermotor. Beruntungnya Liga Akbar juga selamat dari pengejaran sekelompok orang tersebut. Di satu sisi, Sakatatal memberikan sebuah pernyataan bahwa dirinya diserang balik oleh sosok Melmel. Adapun Melmel merupakan orang yang ikut bersama Vina dan Eki sebelum keduanya tewas. Namun hingga saat ini belum terungkap apakah sosok Melmel dan Liga Akbar merupakan orang yang sama. Sementara Melmel mengaku melihat Sakatatal terlibat dalam penganiayaan Eki dan Vina di Cirebon. Kemunculan Melmel di tengah pengungkapan kasus Vina Cirebon menuai perhatian publik. Melmel mengaku melihat detik-detik kejadian pilu yang dialami Eki dan Vina pada tahun 2016. Bahkan Melmel mengatakan bahwa Eki sempat bercerita jika sedang ada masalah dengan seseorang bernama Eki. Dalam pengakuannya itu, Melmel menyebut dirinya saat itu bersama Eki dan Vina sebelum kejadian. Mereka bertemu di sebuah taman hingga kemudian jalan-jalan. Saat itu Eki berboncengan dengan Vina sedangkan Melmel-Mel bersama Linda. Sebelum pukul 23 WIB, Vina mengajak pulang lantaran sudah malam. Pada saat perjalanan pulang, Eki dan Vina berpisah dengan Melmel dan Linda. Pasalnya, Melmel dan Linda kala itu hendak mengisi bensin. Melmel-Mel mengaku sudah berbicara dengan Eki jika dirinya hendak mengisi bensin. Namun saat sudah dipom bensin, Eki dan Vina justru terus melaju. Singkat cerita, Melmel mengaku melihat Eki di bawah pelaku masuk ke dalam gambar T1 di samping SMP 11 Cirebon. Di lokasi itu korban mengalami penganiayaan. Melmel juga mengaku saat itu ketakutan karena sendirian dan suasana sepi. Apa yang diungkapkan Melmel nampak sedikit ada kemiripan dengan apa yang disampaikan Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Dalam berkas putusan, Gaga Awot nampak menjadi orang terakhir yang bersama Vina dan Eki. Namun dalam keterangannya, Gaga Awot tak menyebutkan nama Linda. Hanya saja, Gaga Awot menyebut jika saat itu dirinya diminta korban untuk mengantar pulang pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat mereka melintasi jalan perjuangan Majasem, kecamatan Kesambi, kota Cirebon, tepatnya di depan SMPN 11 sekitar pukul 21.15. W.I.D., ada beberapa anak muda yang mengobrol dan melempari mereka dengan batu. Beberapa anak muda itu juga berteriak, woi woi, hingga kemudian Eki dan Vina kabur karena dikejar. Sementara Gaga Awot belok ke gang sebelah sekolah men-dua. Gaga Awot mengaku tidak tahu apa yang terjadi setelah Eki dan Vina dikejar gerombolan anak muda itu. Dari dua keterangan tersebut nampak ada sedikit kemiripan, namun belum dapat dipastikan apakah mel-mel adalah Gaga Awot atau bukan. Soal sperma di tubuh Vina, polisi akan kaji ulang setelah sebelumnya sempat sebut pergi pelakunya. Ada pun polemik adanya penemuan sperma di tubuh Vina kembali diungkit dan bakal dikaji ulang. Kini, polisi akan melakukan pengujian ulang untuk mencari siapa pemilik sperma yang menempel di tubuh Vina. Di mana diketahui sebelumnya, Vina Cirebon ditemukan tidak bernyawa dengan hasil visum menunjukkan adanya sperma di tubuh korban. Pada kasus sebelumnya, hanya diungkap terkait kasus pembunuhan saja, namun terkait kasus pemerkosaan belum menemukan titik terang. Bukti adanya temuan cairan sperma itu berdasarkan hasil visum terhadap jenazah Vina Cirebon yang dilakukan 8 tahun lalu. Polisi mengaku kesulitan untuk mengungkap siapa pemilik sperma yang ada di tubuh Vina, namun polisi telah menetapkan pergi setiawan sebagai dalangnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Perang Kesaksian Saka Tatal VS Mail-Mail, tabir pembunuhan Vina Cirebon menyisakan misteri. Sembilan pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang kini sudah diamankan polisi dan delapan di antaranya telah difonis pengadilan rupanya tak membuat publik puas. Bahkan, munculnya berbagai sosok baru yang membuat kesakasian di hadapan publik dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam malah membuat kasus ini semakin rumit. Tabir pembunuhan Vina Cirebon tersebut kini malah menyisakan misteri. Sebab, meski polisi menyatakan seluruh pelaku pembunuhan Vina dan Eki sudah ditangkap bahkan sebagian sudah diadili, namun publik menganggap kasus tersebut belum sepenuhnya terungkap dengan jelas. Kemunculan Mail-Mail, sosok baru yang mengaku melihat langsung pembunuhan korban Vina dan Eki semakin menambah rumit alur cerita yang sebenarnya terjadi pada delapan tahun lalu. Bahkan, kesaksian Mail-Mail seolah perang alias tak sejalan dengan kesaksian mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal. Kepada publik, Mail-Mail mengaku bisa melihat wajah para pelaku dengan jelas saat menyimpan Vina dan Eki di TKP Flyover Talun. Sebab, kata dia, area lokasi pembuangan jasad Vina dan Eki cukup terang sehingga ia bisa melihat sosok pelaku dengan jelas. Menurut Mail-Mail, jika beberapa terpidana yang dipenjara saat ini ada di lokasi kejadian. Bahkan Mail-Mail mengaku melihat Saka Tatal. Saka Tatal ada? Saya bisa mempertanggungjawabkan. Saka Tatal terus yang saya tahu diucok. Entah siapa panggilannya di geng motor saya nggak tahu. Kata dia dilansir tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Tiffen. Kesaksian Mimel justru berbanding terbalik dengan cerita mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal. Diwawancarai kanal YouTube TV One News, Saka Tatal mengurai cerita berbeda soal keberadaannya di malam pembunuhan Vina Cirebon. Terima kasih.